cara melihat sekel tidaknya HP atau pernah dibongkar atau tidaknya sebuah HP waktu kita membeli HP second ya khususnya kayak HP model kayak gini kalau HP pernah mengalami servisan atau pembongkaran atau pernah rusak pastikan kita tidak tahu Hai segernya dimana cukup kita lihat pada tutup baterai atau back cover nah ini saya kasih contoh HP normal belum pernah servis masih segel pabrik Hai kalau segel pabrik kayak gini Hai terlihat mulus tidak ada bekas congelan beda kalau pernah di servis Hai mau tidak mau harus buka tutup belakang Hai dan harus kita congkel di sini Hai bekas congelan itu tidak akan serapi kayak gini Hai nah ya rapi kan ini sudah dipastikan segel Hai dan untuk layar Hai pernah diganti apa tidak itu cukup mudah lihat tinggal kita lihat sama seperti lihat seks lihat pernah servisan tidak tadi Hai hati pojok-pojok bagian ini sangat rapi Hai beda Hai beda kalau sudah pernah mengalami penggantian layar Hai pasti ada bekas lem Hai ada bekas berikutnya Hai di sini Hai di sini Hai dan untuk mengecek normal tidaknya layar Hai cukup kita lihat Hai posisi putih gini ya ada bekas minyak atau bekas apa ada dot pixel atau tompelan-tompelan Hai kalau bersih itu dikatakan layar normal lah Hai dan kita lihat pergerakan toskrin kita coba kita klik tahan di sini bisa lancar nggak Hai bergerakan toskrinya Hai dari pojok-pojok kita tarik ke bawah hai 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 putus-putus nggak ini kan lancar berarti ini layar normal Hai wis gitu aja Hai saya kira sudah paham Oh ya bagi yang belum subscribe klik tombol subscribe di bawah ya jangan lupa klik loncengnya juga Hai dan like Hai klik tombol like bila video ini bermanfaat Hai dan jangan lupa berbagi share kepada teman-teman agar Hai video ini berguna Hai dan kalau perlu kasih komentar di bawah ya jangan lupa Oke hai 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 Terima kasih.